Nah cuplikan adegan yang akan kita tonton ini adalah saya ambil dari film ini Modern Family, itu kalian bisa nonton di Disney Hotstar, terus kemudian kita akan nonton cuplikannya, udah saya ambil cuplikannya, terus disini ada juga percakapan ya, udah ada terjemahan bahasa Indonesia nya, dan nanti disini kita akan melihat contoh-contoh penggunaan kata whatever gitu, jadi whatever itu sebenarnya terjemahannya itu bisa banyak gitu, jangan hanya memadankan kata whatever itu apapun, dia bisa jadi apapun, bisa jadi terserah, bisa jadi yaudahlah gitu loh, tergantung nanti konteksnya situasinya seperti apa gitu, jadi gak bisa kalian padankan bahwa whatever itu apapun, enggak, dia nanti artinya bisa banyak, karena kalau kalian lihat ke Google Translate pun, kalau kalian mengetikan apapun gitu, yang gampang tuh adalah that gitu, that itu bisa artinya bisa macem-macem kok, that itu gak selalu itu, bisa bawa, bisa yang, bisa sehingga, bisa agar, bisa kalau, tergantung kan, tergantung penggunaannya seperti apa dulu, di kalimatnya seperti apa gitu, gak akan selalu artinya diterjemahkan sebagai itu, oke kita sekarang, yuk langsung aja nonton cuplikannya ya, dari film Modern Family, oke ini si Jay lagi ngobrol sama istrinya Gloria, hey, hey itu hey, tapi disini saya terjemahkan menjadi eh, gitu, itu bisa dipakai untuk ketika memulai pembicaraan, membuat orang, apa, attract someone, attention gitu, attract, menarik perhatian orang untuk memulai pembicaraan gitu, itu kurang lebih seperti itu, hey, eh, saya panggil tempat itu, saya telpon tempat itu, di Napa, di Napa, dan mendapatkan kami, ini terjemahkan literalnya dulu ya, harfiahnya dulu, baru nanti kemudian kita, ubah menjadi kegaya ngomongnya orang Indonesia, God has upgraded, upgraded itu di upgrade gitu, dinaikkan, kalau kalian suka beli makanan misalnya di make di, makanan minumannya mau di upgrade gak, diperbesar gitu, disitu kan dibuat jadi lebih baik, itu juga bisa upgraded, God has upgraded to a villa, ke villa, with a hot tub, hot tub itu kalau kalian lihat di sini nih, hot tub nih, ini kalian ketikan hot tub di Google, terus kalian akan melihat nih, ini hot tub nih, ini kayak, apa sih namanya ya, namanya hot tub ini, tempat pemandian gini, mandi di hot tub gitu, seperti itu, oke, terus kemudian kita lihat lagi di sini, terus kemudian lanjut lagi ya, jadi kalau di kebahasa Indonesia ini kegaya ngomongnya orang Indonesia itu jadi kayak gini, eh, tadi aku telpon tempat yang di Napa itu, terus aku ganti villanya sama villa yang ada hot tubnya gitu, kita kan gak ada bahasa upgrade ke upgrade itu menaikkan level villanya maksudnya, jadi tadinya dia booking villa yang gak ada hot tubnya, terus kemudian dia ganti, dirubah, di upgrade, di upgrade tuh biasanya naikkan levelnya ke atas gitu, tapi kita kan gak pakai kata kayak gitu kan, makanya saya menggunakan di sini, eh, tadi aku telpon tempat yang di Napa itu, terus aku ganti villanya sama villa yang ada hot tubnya, jadi villanya kali ini yang mereka akan nginep, itu villanya jadi jauh lebih bagus gitu, jadi misalnya kelasnya lebih mahal gitu, terus kemudian dia ngomong lagi, so pack whatever you wear in a hot tub, so pack, pack itu packing aja, bawa aja di sini artinya bawa, so pack, jadi pack, bungkus, pack itu arti-artifanya bungkus, packing, packing, kemas, kemas, whatever di sini terjemahkan jadi di konteks ini menjadi apapun, so packing aja whatever you wear, apapun yang kamu pakai, di dalam, ini tuh di dalam, di dalam hot tub, di dalam sebuah hot tub, oke, di sini saya buat menjadi kegaya bahasanya orang Unisiam, jadi kamu bawa aja baju apapun yang kamu mau pakai di hot tub nanti, saya biasanya pakai apa-apa ketika saya di hot tub, terus kemudian si Gloria bilang, saya biasanya pakai apa-apa ketika saya di hot tub, I, saya biasanya pakai apa-apa ketika saya di hot tub, tidak apa-apa, tidak ada gitu, memakai tidak ada, when, saat I'm, I am I am in a hot tub saya ada di dalam hot tub saya tidak memakai saya memakai tidak apapun saat saya di dalam hot tub itu terjemahan harfiahnya seperti itu ya terus kemudian saya ubah terjemahannya menjadi yang lebih enak gitu aku sih biasanya gak pake apa-apa kalau lagi di hot tub kayak gitu dan disini juga bisa diatikan sebagai terus gitu karena menyambungkan kalimat disini dan disini teman 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 aku dulu di kampus wife istrinya teman sekamarku di kampus dulu just had to get a new hip hip ini sebenarnya bisa kayak pinggul terjemahan harfiahnya pinggul tapi ada kata slang hip gitu kalau kalian tau lagunya ekstrim yang judulnya hip today sesuatu yang hip sesuatu yang lagi ini apa sih happening yang lagi ngetrend gitu itu bisa juga tapi nanti makanya kalian lihat tuh ini kalau saya melihat konteks disini sih sepertinya ke arah pinggul gitu arti arti harfiah gitu terus istrinya teman sekamarku di kampus dulu baru aja punya pinggul yang baru mungkin bentuk pinggul yang baru mungkin dia operasi gitu nah ini untuk arti detailnya seperti apa itu saya gak ngerti karena saya bukan native english speakers gitu tapi seperti itu ini yang bisa menjelaskan mungkin native english speakers ini maksudnya gini loh terus istrinya teman sekamarku di kampus dulu baru aja punya pinggul yang baru baru aja punya pinggul yang baru mungkin dia baru aja operasi gitu terus kemudian dia ngomong sucker 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 disini tuh artinya juga banyak tapi ketika dia pake sebagai sucker jadi kayak exclamation gitu ucapan gitu itu lebih ke disini ada artinya an exclamation ungkapan ucapan pernyataan of annoyance pernyataan ketergangguan gitu oke kejengkelan bisa pernyataan kejengkelan oke often in exclamatory phrases such as damn it damn you jadi sucker kampret makanya disini saya terjemahkan sucker itu menjadi kampret jadi kayak kampret terus ini teman sekamarku di kampus dulu tuh baru aja punya bentuk pinggul yang baru kampret gitu nah itu kenapa dia ngomong kampret tapi mungkin ah sialan gitu karena istri temannya itu detailnya saya juga gak terlalu tau ya gitu loh jadi kita gak perlu terlalu masuk terlalu detail karena itu nanti imajinasi masing-masing aja yang tahu persisnya seperti apa ya dianya sama para native english speaker makanya kadang kita kalau dengerin joke-nya native tuh kadang mereka ketawa terus kita yang apa itu apa itu gak ngerti gitu walaupun kata-kata perkatanya ngerti gitu